Halo sahabat Red Devil semua, hari ini kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Tapi sebelum kita lanjut, guys kami mau sampaikan dulu nih kalau video ini disponsori oleh OneXped. OneXped adalah salah satu bookmarker terbesar di dunia. OneXped ini juga adalah salah satu sponsor resmi klub FC Barcelona. OneXped memiliki banyak kelebihan dibandingkan bookmarker lain lho. Selain memberikan kemenangan besar dan proses penarikan cepat, di OneXped kalian juga akan mendapatkan banyak sekali bonus. Di sini, game yang bisa kamu mainkan bukan cuma game olahraga aja, tapi banyak sekali game-game lain yang juga akan memberikan kalian kemenangan besar. Untuk bermain di sini juga cukup gampang. Caranya, kita daftar dulu. Jangan lupa masukkan kode promo kami dengan cara ketikan Red Devil. Agar kalian mendapatkan bonus 100 dolar. Lalu, masukkan deposit dan mulailah bermain bersama dengan teman kalian. Jadilah pemenang ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan main dan dapatkan bonus melalui link dan kode promo yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Prediksi MU VS Southampton Manchester United akan kembali berlaga melawan Southampton di Old Trafford pada pekan ke-25 Premier League 2021-2022 pada Sabtu 12 Februari 2022. MU saat ini turun di beringkat 5 kelasemen dengan 39 poin dari 23 laga. Sementara itu, Southampton berada di posisi 10 dengan 28 poin. MU baru saja menelan hasil buruk. Setan merah lagi-lagi harus berbagi poin saat main tandang melawan Burnley. United juga baru saja disingkirkan tim divisi 2 Middlesbrough dari ajang piala FA. Bermain seri 1 sama di Old Trafford. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kemudian kalah adu penalti 7-8. Pemain muda Anthony Ilanga gagal mencetak gol sebagai Algo Joker ke-8 Setan Merah. Pertemuan terakhir kedua klub Setan Merah harus puas bermain imbang 1 sama, kalah melawat ke markas Southampton dalam partai pekan ke-2 Premier League 2021-2022. Tempat tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Fred, Manchester United akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1 sama berkat gol Mason Greenwood. Setengah jam laga berjalan, Southampton akhirnya sukses memimpin lebih dulu berkat tembakan Key Adams yang membentur Fred sebelum tak bisa dijangkau David De Gea. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Manchester United pun langsung mengambil inisiatif serangan guna mengejar ketinggalan. Hasilnya didapat pada menit ke-55 lewat aksi Greenwood. Mendapat asis dari Paul Pogba, Greenwood melepas sembahkan kaki kiri dari jarak dekat untuk menaklukkan McCarthy. Skor pun kini menjadi sama kuat 1-sama. Kami memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Setan Merah. Gol akan dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan juga Marcus Rashford. Pemain MU ingin pelatih ini latih MU Pelatih sementara Rolf Rangnick melihat manajer Ajax Erik Stenhaak sebagai kandidat ideal untuk menggantikannya di musim panas setelah masa jabatannya berakhir. Namun Pochettino telah lama dikagumi oleh petinggi klub dan mereka yakin bisa menghadiahkannya dari PSG di akhir musim. Menurut The Sun, para pemain United akan sepenuhnya mendukung langkah itu dan sekarang kepala eksekutif baru Richard Arnold di tempat mereka yang akan memprioritaskan pengejaran mereka terhadap mantan pelatih Tottenham tersebut. Meskipun para pemain United menganggumi Pochettino dan percaya bahwa pengalamannya di Liga Premier adalah kunci untuk membuat klub menantang gelar sekali lagi, pria berusia 49 tahun itu tidak akan menjadi satu-satunya di radar klub. Rangnick, yang akan pindah ke peran konsultan di akhir musim, justru diakini mendukung kepindahan manajer Ajax Stenhaak ke Old Trafford. Pelatih asal Belanda itu cocok dengan kriteria utama United dengan mempertaruhkan nyawa para pemain muda, memainkan sepak bola yang atraktif dan secara teratur menantang gelar. Setelah menghabiskan beberapa bulan bersama squad, Rangnick akan berada dalam posisi yang kuat untuk menyuarakan pendapatnya tentang tipe manajer seperti apa yang diputuhkan klub ke depan. Tetapi itu bisa bertolak belakang dengan apa yang diinginkan para pemain United. Meski cetak gol, Pogba tetap tuai kritik. Keeper legendaris Manchester United, Peter Schmeichel, melontarkan kritik pedas terhadap performa Paul Pogba di markas Burnley pada Rabu 9 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Pogba mencetak gol di babak pertama lewat sentekan Pogba first time meneruskan umpan tarik lukshow. Sayang, United gagal meraih kemenangan setelah Jai Rodriguez menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Secara umum, Pogba sebenarnya tampil cukup impresif. Tujuh kali memenangi duel udara dan melepas satu umpan kunci untuk rekan setimnya. Namun, special sepertinya masih tak terkesan. Berbicara di Premier League Productions, special menilai bahwa Pogba tampil di bawah performa terbaiknya, bahkan jauh di bawah penampilan melawan Middlesbrough bekan lalu. Bayang katakan sebelum pertandingan, Pogba bermain fantastis pada Jumat malam. Jika Pogba bermain seperti itu, kami ingin mempertahankannya. Kami sangat ingin mempertahankannya. Ujar Smashel. Tapi dia benar-benar keluar dari permainan hari ini dan Anda tidak bisa membiarkan pemain melakukan itu. Itu tidak cukup baik untuk Man United. Di Man United, Anda harus memiliki level rendah yang sangat, sangat tinggi dan minimal Anda harus tampil untuk itu. Lebih lanjut, Smashel juga mempertanyakan hasrat squad Manchester United untuk memenangi pertandingan karena ia menilai serangan mereka sangat buruk di babak kedua. Anda harus memiliki jenis urgensi dan pemahaman tentang kapan Anda harus mendorong maju untuk mendapatkan gol yang Anda butuhkan. Tutur Smashel. Keeper Newcastle tolak pindah MU Penjaga gawang Newcastle, Martin Dubravka, diklaim ternyata menolak pindah ke Manchester United pada penghujung jendela transfer Januari 2022 ke Mairin. Newcastle awalnya ingin meminjamkan keeper kedua Manchester United, Dean Henderson, hingga akhir musim. The Magpies pun bersedia memberikan Dubravka sebagai gantinya. Newcastle menyadari bahwa Manchester United membutuhkan penjaga gawang pelapis David De Gea. Karena itu, Newcastle pun menawarkan Dubravka sebagai bagian kesepakatan peminjaman Henderson. Kini, seperti dilansir Manchester Evening News, peminjaman Henderson ke Newcastle akhirnya gagal terwujud karena Dubravka menolak untuk hengkang ke Manchester United. Dubravka merasa tidak ingin hanya menjadi keeper nomor dua di Manchester United, setelah selama ini ia selalu menjadi pilihan utama di bawah Mr. Newcastle. Pau hasil, Henderson kini tetap menghuni squad Manchester United dan menjadi pelapis De Gea. Dangkan Dubravka tetap menjadi keeper nomor satu di tim asuhan Eddie Ho. Henderson sendiri memang ingin meninggalkan Manchester United karena tak puas hanya menjadi deputi De Gea. Setelah menggelar diskusi dengan Wolf Rangnick, peminjaman pun menjadi opsi yang dipilih. Setelah gagal pindah ke Newcastle, Henderson menjaga gawang Manchester United saat berhadapan dengan Middlesbrough di Piala FA pekan lalu. Sayang, ia gagal menunjukkan performa apik dengan gagal membendung delapan eksekusi lawan di babak adu penalti. Manchester United pun harus tersingkir. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!